Gelandang serang Anyar Persib Bandung, Tyron Delpino Ramos, hampir dipastikan tidak dapat tampil saat Persib menghadapi RMFC di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar Bali pada Jumat 7 Juli mendatang. Hal itu karena gelandang bernomor punggung 10 tersebut mengalami cedera saat bermain menghadapi Madura United di Laga Perdana Maung Bandung akhir pekan lalu. Dokter dari tim Persib Bandung, Muhammad Rafi Ghandi menjelaskan, Tyron mengalami cedera di bagian tendon achilles kaki kanan, kondisinya pun saat ini masih dalam tahap observasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Cipta Permana yang akan melaporkan. Silakan rekan Cipta. Ya, selamat sore Firda dan selamat sore rekan Tribunus dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan bahwa Gelandang Anyar Persib Bandung yaitu Tyron Delpino Ramos dipastikan atau mungkin kemungkinan besar tidak akan memperkuat Persib Bandung pada Laga Kedua menghadapi arema FC di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar pada Jumat 7 Juli mendatang. Hal tersebut dikarenakan Tyron mengalami cedera di bagian kaki kanan yang saat ini masih dalam tahap observasi tim medis dari tim Maung Bandung. Sebelumnya, Tyron Delpino Ramos sempat dimainkan oleh pelatih Lusmila dalam Laga Perdena Persib Bandung menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bandung Luton Api. Namun, Tyron yang dimasukkan pada babak kedua pertandingan mengalami cedera pada menit 70 dan harus digantikan oleh Ejra Walian pada menit 71. Cederaannya Tyron Delpino Ramos ini memberikan dampak kerugian bagi tim Maung Bandung yang membutuhkan hasil poin penuh atau 3 poin kalau menghadapi arema FC untuk dapat memperbaiki posisi klasmen di Liga 1 2023-2024. Dokter tim Persib Bandung Muhammad Rafi menjelaskan bahwa Tyron sudah diberikan penanganan berupa obat analgetik dan anti-inflammasi untuk mengurangi atau memulihkan kondisinya agar cederanya dapat berangsur lebih baik. Namun, menurutnya Tyron juga harus menjalani perawatan dan juga menunggu hasil dari MRI yang hingga saat ini belum diterima oleh pihak Persib dari salah satu dokter di kota Bandung. Dari ahli radiologi seperti itu ya. Selain itu juga Rafi Ghani memastikan bahwa cederanya Tyron bukan di lokasi yang sama di mana Tyron pernah cedera sebelum bergabung dengan Persib. Terlebih, Rafi menjelaskan sebelum bergabung dengan tim Persib, Tyron sudah dilakukan pemeriksaan medis secara menyeluruh dan dinyatakan Tyron berada dalam level yang baik. Rafi Ghani juga menjelaskan bahwa hasil medikal check-up telah dilakukan oleh tim Persib Bandung untuk memeriksa kondisi dari Tyron sebelum bergabung dan tim kesehatan dan pernyataan Tyron sendiri bahwa dirinya tidak pernah mengalami cedera di tempat yang sama. Hal tersebut juga dibuktikan dengan hasil MRI yang dilakukan oleh tim medis Persib Bandung. Dapat kami simpulkan bahwa hasil dari proses perawatan yang harus ditangani dijalani oleh Tyron membuat dirinya kemungkinan absen saat Persib menghadapi arema pada Jumat 7 Juli mendatang. Sekian yang dapat kami laporkan, Firna. Terima kasih rekan cipta permanah dari Tribun Jepang Peratas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.